Syaban berarti kita sedang menyiram tanaman kita yang kita sudah tanam di bulan Rajab Kita sudah tanam kebaikan, pohon kita, tanaman kita di bulan Rajab Sekarang di bulan Syaban kita nyiram tanaman kita Nanti kita metik hasil daripada tanaman itu di bulan Ramadan Maka sebelum datangnya bulan Ramadan, kita menghadap bulan suci Bersihkan hati, sebersih-bersihnya Kalau anda punya guru menanamkan kebencian Caci maki, menghina, meremehkan, merendahkan orang lain Jangan berguru sama dia Berguru kepada guru yang mengirimkan cahaya kepada hati Yang membukakan mata kepala dan mata hati untuk mendekat kepada Allah Kalaupun ya guru yang benar-benar cuma hanya ngomongin orang Menceritakan orang, gak usah berguru Cari guru yang hatinya bersih, pikirannya bersih Guru-guru kita di Mesir Kalau lagi di majlis beliau Ada orang cerita Ya Syekh, ada Syekh fulan begini Kata beliau Kamu duduk disini, jangan ngomong orang Kalau mau cerita ayam kamu sendiri Kalau tidak mau, keluar Kalau enggak, saya yang keluar Oh, hajib Segitu hebat dan bersih hati mereka Maka beliau kasyaf Ketemu kita tahu Ini kita punya masalah apa Maka beliau menanamkan keikhlasan pada murid-muridnya Kebersihan hati di dalam murid-muridnya Kalau dia benci, jangan terlalu benci Kata dia Kenapa nanti suatu hari kamu cinta Sampai beliau katanya Subhanallah Ada orang Gak ngurusin dirinya Tapi malah sibuk ngurusin kita Kata beliau Bagus Hidup di dunia Dia cuma ngurusin orang Hidup di dunia Cuma hanya ngurusin orang lain Dia gak pernah ngurusin dirinya Maka sebelum menyambut Ramadan Kita bersihkan dan bertahubah Kita semua punya dosa dan aib Kita punya kekurangan Hanya Allah menutupi saja Kalau Allah sudah menutupi Jangan berusaha anda sebagai hamba yang benak dosa Membongkar Kalau anda membongkar nanti Allah yang membongkar langsung Maka para jama'in yang mulakan Allah SWT Kita menghadap Ramadan dengan hati yang suci Masuk ke bulan suci Niatnya suci Menghadap yang mahasuci InsyaAllah kita lepas dari Ramadan Amal ibadah kita diterima oleh Allah Maka para salafus salih Dulu tidak memandang ibadah itu Cuma hanya sholat dan puasan Ya Baca Quran Bukan Tapi mereka berusaha menjaga lisan Dari kehormatan orang Kenapa? Mereka ini merasa Tidak pantas memumumin orang Karena saya juga punya banyak kekurangan Banyak kesalahan Hanya Allah yang menutupi Hanya Allah Yang meliputi saya dengan rahmat Sehingga istri kita tidak tahu Ahib kita Anak kita tidak tahu Ahib kita Teman sahabat tidak tahu Ahib dan kekurangan kita Maka para jama'in yang mulakan Allah Masuknya bulan Ramadan ini Kita siap-siap untuk membaca Al-Quran Dan jangan capek lelah Salat pagi, siang, sore, malam Baca Quran, rajin, salat, malam Puasa, Ramadan Kemudian Pahalannya Sirna dan hilang Maka kata Nabi Hati-hati Jangan termasuk Orang bangkrut Nabi kan bertanya dalam Soi Muslim Taukah kalian orang bangkrut? Kata sahabat Yang gak punya dinar Dirham Gak punya uang Kata Nabi Yang bangkrut itu Orang hebat ibadahnya Solatnya hebat Puasannya hebat Bacaan Qurannya hebat Zikirnya hebat Umrohnya hebat Hajinnya luar biasa Solat malam hebat Tapi di akhirat Dia telah menghina fulan di dunia Menzalimi orang di dunia Mengambil hak orang di dunia Menghida Orang menceritakan aib orang dan lain Maka diambil dari kebaikannya Dibayar kepada orang yang telah diazalimi Karena di akhirat cuma bayar dengan pahala saja Terus pahalanya habis Tapi belum tuntas sama orang yang dia pernah zalimin Kata Nabi Allah Nanti diambil keburukan orang lain Yang dia pernah zalimin Diambil dilempar ke dia Sampai dia tuntas Kemudian dia dilempar di neraka Nausubillah Puluhan tahun puasa Puluhan tahun dia sedekah Solat malam Baca Quran Habis Kosong Nol Maka orang tersebut Jangan salah Di akhirat akan menjadi orang bangkrut Walaupun dia hebat di dunia Ada orang yang dulu Menghina Imam Nawawi Di negeri demaslus di surya Eh diaman maaf Diaman Ada orang menghina Imam Nawawi Dia ulama juga Menghina Imam Nawawi Imam Nawawi itu alim Wali Beliau itu wafat 46 tahun 47 tahun Imam Nawawi itu Di antara kuburan yang ada Pohon di tengah kubur beliau Kalau kalian lihat di google Maqam Imam Nawawi Pengarang kitab Riyadu Salihid Ada pohon di tengah kuburnya beliau Tumbuh Ada satu lagi di India Ada satu lagi di Marokou Namanya Sayyidi Abdul Salam bin Bashish Gurunya Imam Abdul Hassan As-Syadili Pendiri taliqat Syadiliya Disitu tunduk Pohon di tengah kubur beliau Ini orang Menghina Imam Nawawi Sebelum meninggal Mati su'ul khatima Kata murid-muridnya Bukannya langsung hitam Dan meninggalnya Dalam keadaan buruk Nauzulullah Kenapa? Karena dia menghina ulama Karena ulama itu adalah Buaris para Nabi Ulama itu bukan maksum Kalau dia punya dosa Kesalahan Jangan ikutin kesalahannya Tapi wajib hormati ilmunya Imam Ali mengatakan Kalau aku pernah Belajar satu huruf Kepada seseorang Aku menjadi pelayannya Budaknya Apalagi orang itu Mengajarkan bertahun-tahun Kebaikan Enggak pernah mengajarkan keburukan Bahkan orang tersebut Yakin akan meninggal Su'ul khatima Terima kasih